Sekarang ini kita bantuan-bantuan yang pria bagi para ratu raya, selama ini pelan-pelan jaya kita. Inilah 10 lansia perwakilan warga Tolikara dalam acara peluncuran program Joshua atau Jaminan Sosial Hari Tua yang berlangsung di Aulah Kantor Bapeda, Kabupaten Tolikara, 19 Agustus 2021. Program Joshua adalah pemberian bantuan langsung tunai untuk para lansia di Kabupaten Tolikara. Bantuan ini akan disalurkan langsung melalui rekening pada tiap peserta Joshua. Dan berkelanjutan selama penerima bantuan sosial, masih hidup dan tinggal di wilayah Kabupaten Tolikara. Karena peserta Joshua adalah para lansia, maka Pemda Tolikara meminta Bank Papua untuk membuatkan rekening dan buku tabungan pada tiap peserta Joshua. Secara simbolis, Kepala Bank Papua Tolikara menyerahkan rekening dan buku tabungan 10 peserta Joshua yang diterima oleh Bupati Tolikara. Bukan, saya terima produk kami bergerak untuk ada jaminan sosial, usia tua atau disebut jaminan sosua. Program ini, kami bekerja sama dengan Bank Papua dan Bank Papua telah memproduksi buku tabungan dengan kartu Joshua. Jadi, ini setiap bulan kami akan sebutuhan untuk orang-orang tua, untuk semua keuntara atau keuntaraan, sebutuhan, 500 ribu per bulan. Jadi, ini akan kami bayar dari Januari dan Januari, sampai besennya, tapi bulan manusia, mereka akan rapat tahun manusia ini. Jadi, ini kami berharap kepada Bank Papua yang bersama dengan pemerintah dalam produk ini, agar kartu ini, mereka yang kata-kata nanti berikan sama masing-masing peserta. Tapi, tabungan ini, saya sebagai Kepala Pemerintah, percaya kepada Bank Papua untuk membantu dan menyimpan. Jadi, mereka punya rangkas. Nanti saat waktunya tiba, mereka akan kata-kata nanti. Baik itu, Kota Kabupaka, maupun POKOI dan KMB. Nantinya juga di KMB. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bapak, karena kami orang tua ini tinggal di jauh, kalau muka kota begitu harus diarang kaki, kami sudah tidak kuat. Tapi, karena ada program Bapak Bupati, sehingga kami bisa pakai uang itu, bisa naik ojek, bisa berancang, bisa kami bawa pulang. Terima kasih. Itulah ungkapan terima kasih dari Bapak Darius Donga, satu dari sepuluh lansia perwakilan penerima program Joshua secara simbolis. Penyaluran bantuan untuk seluruh lansia warga Tolikara yang telah terdaftar pada tahun 2021, dimulai pada sepuluh peserta pertama. Karena para penerima bantuan adalah para lansia, Bupati Tolikara Usman Gewa Nimbo kembali menjelaskan pada tiap penerima bantuan bagaimana cara untuk mengambil uang di bank. Setiap peserta lansia penerima bantuan Joshua akan diberikan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah setiap bulannya. Jaminan sosial hari tua atau Joshua dapat diambil langsung oleh tiap peserta di kantor cabang bank Papua terdekat yang tersebar di wilayah Kabupaten Tolikara. Setiap peserta hanya cukup menunjukkan kartu Joshua dan KTP pada petugas bank untuk proses pengambilan uang. Kebijakan ini diambil oleh Bupati Tolikara Usman Gewa Nimbo untuk mengurangi beban hidup warga Tolikara yang telah lanjut usia. Terima kasih telah menonton!